Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Wazi ini dan kali ini kita mau memperkenalkan sebuah program baru dimana itu akan kita tayangkan insya Allah akan setiap hari Senin, entah itu pagi ataupun siang ataupun malam yang penting pas hari Senin karena ini berkaitan dengan semacam motivasi motivasi yang kita dapatkan ada di buku ini buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion nah dalam buku ini itu terdapat motivasi-motivasi, cerita-cerita ataupun pembahasan mengenai semangat hidup ya walaupun setiap orang pasti mengalami punya semangat hidup itu sendiri ya tapi disini mungkin bisa menginspirasi untuk kita semua ini karyanya Dharma Di Dharma Wangsa dan Imam Munadi dalam buku ini ada beberapa tema, ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bab utama yakni in the power of positive attitude, the power of belief, the power of goal, the power of values, the power of motivation, the power of awareness, the power of integrity, dan the power of consistent and persistent action nah semoga kita bisa istikomah untuk membahas tema istikomah ataupun cerita satu persatu hal-hal yang ada di buku ini yang semoga juga bisa menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik lagi karena istikomah ataupun konsistensi itu yang sangat sulit untuk kita lakukan apalagi kita pasti mengalami suatu kebosanan pasti pernah mengalami kebosanan dan itu kita pasti akan terserang oleh kebosanan tersebut nah makanya diperlukan konsistensi ini agar membuat kita itu kayak semacam punya tanggung jawab gitu tanggung jawab untuk bisa menyelesaikannya nah semoga acara motivasi pada hari Senin di channel ini itu bisa istikomahkan terus menerus sampai nantinya kita selesaikan satu buku ini full 2020 bukanlah tahun-tahun seperti tahun-tahun kemarin karena di dalam 2020 ini kita perlu yang namanya percepatan diri untuk berkembang dan juga untuk meningkatkan kualitas diri kita nah dalam buku ini ini akan ya beberapa cerita yang saya baca disini sedikit banyaknya menginspirasi saya untuk lebih bisa meningkatkan diri secara terpahat dan juga meningkatkan diri ya untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya apalagi untuk menyambut 2020 ini nah maka dari itu kita harus menyelesaikannya dari sekarang nah itu teman-teman yang akan kita perkenalkan dan langsung aja kita akan membahasnya satu persatu tema ataupun cerita baiklah teman-teman langsung kita ke pembahasan yang pertama di dalam buku ini yakni dengan judul God is not fire God is not fire apakah Tuhan tidak lari? baiklah kita akan bacakan ceritanya suatu perlombaan lari 400 meter diadakan untuk menguji siapa manusia yang paling cepat di dunia lomba tersebut merupakan perlombaan yang paling diminati oleh seluruh penonton sehingga semua orang menunggu dengan antusias lomba ini diikuti oleh tiga orang atlet yang paling hebat di nomor lari 400 meter semua peserta lomba memulai dari garis start yang sama menempuh jarak yang sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi orang yang paling cepat mencapai garis finish setelah bersiap tanda perlombaan pun dimulai sama asyid menembakkan pistol ke udara 3, 2, 1 semua peserta secepat kilat berlari menuju garis finish dan berusaha saling mendahului satu sama lain terjadilah hal di luar dugaan pada tikungan kedua dirintasan dua orang atlet saling bersinggungan satu sama lain dan karena gesekan tersebut keduanya menjadi sedikit terganggu kecepatannya dan terhambat sebentar penonton begitu bersemangat menyaksikan jalannya perlombaan sehingga tidak memperhatikan insiden kecil tersebut salah satu dari atlet yang bersinggungan merasa terganggu dengan kejadian ini dan seketika ia berhenti berlari dan menyatakan protesnya kenapa kamu menyenggol saya? kamu curang oleh karena tidak mendapat respon akhirnya ia berteriak dengan nada marah kepada tanitia dan penonton ini curang saya tidak mau diperlakukan curang seperti ini saya minta perlombaan diulang sambil tetap tersumut-sumut marah ia tidak mau melanjutkan perlombaan dan meminta start diulang akibat keributan kecil itu atlet yang tidak bersinggungan pun melirik ke belakang karena ingin mengetahui apa yang terjadi sehingga sempat terkejar oleh penari lahirnya penari lahirnya yang bersinggungan sementara itu penonton sama sekali tidak memperdulikan kejadian kecil tersebut penonton tidak peduli dengan atlet yang marah tadi penonton juga tidak peduli dengan dua atlet lainnya mereka hanya peduli pada siapa atlet yang paling dahulu menyentuh garis finis sore-sore penonton tambah bergumuruh ketika garis finis sedikit lagi tercapai akhirnya tibalah saatnya ketika sang juara menyentuh garis finis dua atlet menyentuh garis finis secara bersamaan dan seluruh penonton berdiri memberikan aplos yang meriah suasana menjadi semakin mendebarkan seluruh penonton menantikan siapakah gerangan yang dipastikan menjadi juara sekali lagi tadi ceritanya adalah ada tiga orang yang berlari kemudian lombar lari 400 meter itu kemudian dalam tikungan yang kedua satu dengan dua orang yang ada di situ itu bersinggungan senggungan-senggungan gitu mungkin kemudian salah satunya itu langsung menyerang langsung langsung bilang bahwa ini curang ini ini satu hal yang curang bagi dia kemudian merugikan bagi dia dan meminta untuk diulang sementara yang sudah diada di depan itu menoleh ke belakang dan melihat apa yang terjadi sehingga konsentrasi untuk lari ke depannya itu terganggu sedikit terganggu karena dia menoleh ke belakang lalu yang atlet yang satu yang bersinggungan tadi yang tidak merespon apa-apa itu itu tetap berlari dan sehingga akhirnya mereka berdua antara yang pertama dengan yang bersinggungan yang kedua ini terus berlari sampai menyentuh garis ini dengan bersamaan siapakah pemenangnya apakah atlet yang bersinggungan tadi yang terus langsung berlari atau atlet yang menoleh ke belakang yang tadinya sudah di belakang yang tidak bersinggungan tidak penting siapa yang menjadi juara disini tetap tahu bahwa yang kalah adalah ia yang bersinggungan dan ia yang mengatakan bahwa itu tidak adil dia hanya mengeluh dan tidak melanjutkan bermainan tidak melanjutkan lari tersebut itu sudah pasti kalah nah teman-teman seringkali kita sering mendengar bahwasannya God is not fire karena kata God is not fire atau Tuhan itu tidak adil itu kenapa? karena persepsi keadilan yang ada dalam manusia itu sangat jelas berbeda dengan konsep keadilan pada Tuhan suatu tindakan yang diambil oleh Tuhan kebijakan yang diambil oleh Tuhan kadang dianggap tidak adil bagi sebagian besar atau sebagian kecil manusia namun itu tidak bagi Tuhan karena ketika Tuhan dihadapkan pada suatu permasahan yang itu kontradiksi misalnya gini saat seseorang di suatu pihak itu menginginkan adanya hujan seorang petani misalkan itu menginginkan hujan untuk mengairi sawahnya agar sawahnya bisa tumbuh subungan subur nah kemudian di satu sisi satu pihak lainnya ada seorang anak kecil yang tinggal hidup di keluarga yang miskin yang atap rumahnya itu bocor sehingga kalau malam tidur itu kalau hujan itu tidak bisa tidur karena bocor nah itu bagaimana tindakan yang diambil oleh Tuhan itu saja itu masih mudah karena Tuhan nantinya akan membuat menggerakkan seseorang untuk memperbaiki atap dari rumah anak kecil tadi tapi kalau misalkan kita lebih jelimetkan lagi misalkan seorang ayah yang jadi anaknya menjadi korban pembunuhan menginginkan agar seorang narapidana itu dihukum mati tetapi di satu lain di lain pihak orang tua dari narapidananya ini seorang narapidana ini menginginkan adanya pengampunan dari Tuhan nah apa yang yang akan diambil oleh Tuhan apakah membunuh narapidana itu atau mematikan narapidana itu atau tetap mengampuni sehingga hidup nah itulah mengapa keputusan keputusan Tuhan mungkin di satu pihak itu dianggap sebagai tidak adil sehingga mengatakan bahwa God is not fire Tuhan itu tidak adil kembali lagi ke cerita yang pertama tadi perlombaan perlombaan lari tersebut itu memang semua itu hampir sama dengan kondisi kehidupan kita di dunia kita ya hampir seperti perlomba untuk menuju sebuah tujuan yang sama tetapi mungkin memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan nah hal yang baik disini adalah bukan tentang apa yang kita harapkan tetapi yang paling penting adalah respon dari apa yang kita berikan kepada suatu hal atau kejadian yang kita alami itu yang menjadi penentu siapa yang menjadi lebih baik daripada yang lain jadi bukan seberapa sering kalian mendapatkan masalah tetapi bagaimana kalian menghadapi masalah itu dengan baik dengan positif seorang yang positif attitude maka dia akan menghadapi masalah itu dengan melakukan pengkondisian dimana dirinya akan menerima tetapi juga melakukan usaha untuk menjadi lebih baik lagi sedangkan yang negatif attitude itu mungkin ketika ditirma masalah oh ini suatu ketidakadilan Tuhan nah maka dari itu teman-teman mari kita belajar mengenai positif attitude yang akan kita bahas satu demi satu di dalam buku ini satu hal lagi yang mungkin bisa menjadi dilema untuk kita ketika kita dihadapi kita diberikan suatu masalah atau suatu keadaan dimana kita harus mengeluh kemudian kita mengatakan pada Tuhan kenapa harus saya ketika itu bagaimana kalau Tuhan menjawabnya dengan why not kenapa enggak ya karena Tuhan tahu bahwa apa yang diujikan pada kita pasti itu bisa kita hadapi seharusnya tapi karena kita mungkin negatif attitude itu menghadapinya hingga kita menyerah bahkan sampai bunuh diri jangan sampai nah mungkin itu sejala dulu teman-teman selanjutnya di minggu depan kita akan atau di hari-hari berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu attitude apa itu definisinya dan kemudian apa mungkin bisa kita lakukan bisa kita jelaskan lebih lanjut mengenai attitude terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen di channel ini dan tetap ikuti terus dan berikan masukan apabila kalian ingin memberikan masukan komentar silahkan isikan di kolom komentar di bawah kita ingin menjalin hubungannya lebih serius lagi hubungannya lebih dekat lagi bisa kalau kalian juga follow instagram instagram channel ini di at ilhasuharji di instagram dan disitu silahkan DM kalau ingin tanya juga bisa secara pribadi nanti akan kita coba untuk saling sharingkan bareng-bareng kita cari solusi dari kemasalahan yang kita hadapi ini intinya adalah terus semangat apapun itu kita adalah malam Tuhan yang sudah dihidupkan dan hidup adalah anugerah terbaik yang sudah diberikan oleh Tuhan pada kita jadi syukuri hidup kita dengan melakukan hal-hal yang lebih baik dari waktu ke waktu terima kasih sampai jumpa selamat menikmati